subscribe 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 yoo ayoo oke next part 2 lanjut bos apa bener impedansi speaker cina gak sampai 8 ohm sehingga mat9 2 ohm power cepet brodol soalnya ketemunya dibawa 2 ohm minta penjelasannya sekarang bapak ngecek impedansi speaker itu pake apa pak kalau pake avometer gak bisa ngecek impedansi speaker impedansi speaker cuma bisa di cek pake namanya impedansi meter itu bapak mesti beli saya punya di toko merknya toa agak mahal itu 3 jutaan itu saya biasanya pake di buat ngecek impedansinya speaker ceiling kalau dipake banyak berapa ya jadi itu pak nanti kalau bapak ngecek seperti itu kalau 2 ohm cepet brodol karena sebetulnya anda gak bisa ngitung 3 ohm ya jadikan misalnya 8 ohm 1000 watt misalnya 4 ohm ya speaker tuh jadi 2000 watt minimal kalau 2 ohm jadi ini ya apa namanya 3000 watt nah sedangkan power cina itu karenanya misalnya wattnya dia 1000 watt 4 ohm nya 1500 2 ohm nya 2250 sedangkan anda perlunya kan 3000 minimal jadi kenapa powernya brodol yaitu karena anda gak ngitung wattnya secara benar ya bapak novel abisubagio Jakarta hujan moga-moga gak banjir nyimak sambil ngopi uh siap melehan ini ya supriyanto pak bos mik untuk takdut yang bagus apa ramah di kantong ya bapak beli JTS itu responnya saya ukur oke kalau atau Karol oke situ ada di video saya sebelumnya cek di Instagram mesu musik Surabaya saya udah panggil tukang kendang cuma tinggal dicariin aja ya dicariin aja kalau males nyari ya wis kesel aku ilang ya jawabannya itu erikson menumpang gelarti karaja om siap supriyanto kota bumi Lampung utara menyimak monggo wari birmantara birmanta waaiki powernya dibiaudio kabe embo saya ini bisa ganti mixer di SQ wala naikin embo saya ini bisa ganti tuh yah apa danya-nanya lagi nyeruput disik teh tapi kenapa ya om speaker aktif atau monitor merek-merek branded itu pakainya speaker 4 ohm atau 2 ohm ya bos ya iya karena speaker aktif itu kan powernya sebetulnya power kelas D power kelas D kan power apa namanya power yang kecil buatnya kalau gede kan nanti speaker aktifnya jadi berat jadi cara ngakalin gimana dipasang speaker yang impedansinya rendah jadi kalau misalnya power kelas D itu kan power switching dia seribuat misalnya kalau pakai impedansi 4 ohm jadi dia 2000 jadi akhirnya ngedang gitu loh bos itu itu pabrik bukan ngakalin pabrik mau nunjukin anda efisiensi yah bapak Rizky Purnama Rizky Fari Birmanta mantep M5X dibiaudio ya pasti lah rusak nggak nggak toh ya udah pasti mantep lah yang saya jual itu bukan barang abal-abal sembarangan wano sari gunung kitul nyimak monggo untuk high mid lo itu beda tipe power atau semua power masuk eh mestinya beda high ya pasti lebih kecil buatnya mid lebih gede lo lebih gede lagi subwoofer lebih gede tapi kalau misalnya powernya punya power subwoofer semua ya nanti tinggal dimainin aja switch di belakangnya itu yang ada sensitivitynya dibikin 1,4 jadi supaya pada waktu ngetel di law speaker management game nya nggak ngurangi terlalu banyak itu jawabannya pak ya selamat berwontowatok mantap sangat membantu sekali tanya jawabannya ya terima kasih pak semoga yang nanya masuk surga yang jawab masuk surga nah gitu aja pak hanif ayah ini afan itu anaknya jenengi afan berarti usnuson saya izin melu belajar silahkan nyimak simba suhu ngere ngos nah gitu pak jangan panggil saya suhulah ya saya disini cuma berbagi berbagi pengalaman ya semoga ini membantu buat sound anda supaya anda ini nggak salah langkah salah beli salah jalan ya saya tadi siang membahas masalah karnaval ya menurut saya saya bukan anti karnaval loh ya sekali lagi ya kalau memang jobnya sekarang karnaval itu lagi dapet duit ya itu ditekuni cuman kan kita ini bicara audio yang bener kalau kita bicara audio yang bener ya karnaval yang penting kenceng gitu yang penting istilahnya bassnya bisa ngeber-ngeber gitu loh jadi menurut saya ya kalau memang yang itu ada duitnya diterusin gitu tapi kalau nanti kalau cuman musiman anda jangan sampai kejebur dalam-dalam wanti box semua beli power gila-gilaan besarnya yang penting nggak nggak ada limiternya dihajar speakernya brodol dan sebagainya nanti pada waktu karnaval nggak musim hancur anda anda nggak bisa ngejob lagi karena apa barang anda hancur gitu loh menurut saya ya bukan saya anti karnaval loh sekali lagi saya nggak anti karnaval namanya karnaval ya dapet duit ya baik cek tangguh cepet antang putih wow kawani potong rambut btbc hahaha oke weh ayo solusi kena Corona ko solusi kena Corona ya mulai jual makanan ya supaya apa namanya saya juga memikirkan set job jangan sampai nanti berikutnya ada kasus Corona Corona yang lain kita juga nggak bisa dapet duit karena bisnis kita ini adalah bisnis bisnis apa namanya tertier hiburan jadi seperti itu kalau solusi saya saya juga lagi mikir nih bisa jualan son terus lah kosen lama-lama kenek nasa wangi ini langsung ganti duit om saya ini banyak kipu kenapa ya speakernya reaktif maupun pasif itu rata-rata semua bahan kalau nggak dibayar pakai crossover yang nggak bisa kenceng crossover buatnya berapa dan crossover kan isinya tahanan semua resistansi kapasitansi ya kan ya resistor terus kemudian isinya kapasitor ya tahanan yang nggak bisa kenceng kalau anda nggak pakai BM itu jawabannya iji nima munggu bapak yadno sumor apakah speaker neo neo kelas murah itu masih lebih unggul daripada ferit dengan harga yang sama atau stara dari segi kualitas suara mohon mohon saran speaker neo kelas-kelas murah ya neo itu kan cuman magnet aja pak magnetnya enteng dan magnetnya berat gitu aja pak kalau mau ngomong kualitas sebetulnya gini kalau neo neo yang cina-cina sementara ya neo cina maupun neo yang neo yang bule sekarang kita bicara neo cina dulu ya menurut saya speaker cina neo masih belum bisa bagus saya beberapa dikasih contoh saya coba nggak bagus ya terus sekarang kita bicara neo bule neo bule kayak speaker RCF 18N401 yang banyak dipakai orang ya kenapa waktu anda pakai dibanding X401 lebih bagus X401 nah ceritanya begini karena speaker neo itu kalau kita lihat dia tuh daya sedot magnetnya tuh luar biasa nah sedangkan kalau anda diangkat power-power Cina power Cina ini waktu nendang break itu namanya seh aku lali dumping factor dia pukul dek pukul kedua itu dia nggak sekenting pukulan pertama makanya kalau anda pakai power yang buatnya pas-pasan anda kalau masang lagu karnaval host musik lama-lama tuh kayak terjadi delay gandol-gandol bahasanya itu namanya dumping factor gitu loh jadi tapi kalau dipasang kayak misalnya speaker RCF box RCF kan banyak isinya yang neo di neo waktu dipasang di dia bagus karena apa? karena powernya dia power digital semua power kelas D semua itu jawabannya jadi kenapa anda pakai speaker neo itu gagal semua karena minumnya minta pertamak turbo istilahnya begitu yang Pak Yap yang tau sumor ya itu jawabannya Pak terima kasih terima kasih terima kasih